Halo hai, so welcome back, so di reading vlog kali ini aku kayak mau bikin balik lagi ke kayak reading vlog aku yang dulu pertama kali di akotar series yang cuman sampe buku kedua, sebenernya buku ketiga aku ada footage nya temen-temen tapi kayaknya aku lagi mikir-mikir mau aku apa atau enggak, so jadi mungkin kalian yang menonton video ini bisa kasih komen gimana menurut kalian, apakah harus aku up, karena aku masih ada footage nya dan belum, sama sekali belum aku edit, bener-bener masih raw banget sama sekali belum aku edit untuk yang akotar series yang ketiga kalau gak salah, yang buku ketiga dan di reading vlog kali ini, sorry banget aku masih dalam masa penyembuhan, suara aku bener-bener kayak not good at all tapi di reading vlog kali ini, sebenernya gak reading vlog kali ini, aku memutuskan untuk mendedikasikan reading vlog ini untuk buku ini sebenernya gak cuma buku ini aja, ini kan Throne of Glass series by Sarah Jemas so aku punya rencana, aku bahkan bikin reading vlog khusus untuk setiap bukunya dari ke-8 buku di series ini Throne of Glass by Sarah Jemas kenapa? karena aku bener-bener ternyata Sarah Jemas adalah autor yang apa sih, kayak termasuk favorit aku sih ya jadi kenapa? jadi aku inget banget gimana aku terobsesinya sama akotar series dan itu bener-bener kayak the best experience banget, aku dalam membaca dan kayak oke aku tahun ini karena aku finally akhirnya aku dapat buku ini, series ini, jadinya aku kayak memutuskan oke aku bakal bikin khusus reading vlog untuk setiap bukunya dan aku bener-bener kayak rencana tahun ini harus selesai ke-8 buku ini karena harus selesai sih kayaknya karena gak mungkin aku kayak loncat-loncat gitu bacanya aku pasti bakal begitu selesai satu buku, aku bakal langsung pengen lanjut kayak gitu, aku rasa aku bakal seperti itu karena kalian tau sendiri gimana gimana reviewnya dari Throne of Glass ini jadi sebenernya Throne of Glass ini kan series nyasarah sebelum aku terseries jadi bener-bener kayak udah banyak banget yang tau dan aku sama sekali gak tau ini kisahnya gimana karena ini sulit banget didapetin di Indonesia terutama karena gak ada terjemahnya juga jadi kemarin aku likely, luckily bener-bener kayak dapet di Bandung kemarin jadi dia kayak, seperti yang aku jelasin di book haul aku special birthday, birthday special aku jadi aku kayak bener-bener kayak kayak kejatuhan durian rutuh begitu mendapatkan toko itu makanya aku kayak oke di bulan Maret ini aku pengen mulai baca series ini dan bener-bener aku bakal dedikasikan untuk buku ini untuk series ini so ya aku bener-bener excited banget untuk mulai baca buku ini bulan ini aku rencana bakal baca dua jadi Assassin Blade The Assassin Split sama Throne of Glass aku gak tau bakalan aku bikin satu video atau terpisah aku belum tau so ya I'm ready to read this so aku rencana bakal baca ini mulai malam ini but I don't know aku rencana bakal baca mulai malam ini karena ini cuma sampai 400an halaman 430an halaman so maybe kalau satu hari ini aku bisa 5 chapter besok 5 chapter lagi maybe terus besoknya kalau mungkin memungkinkan besok 10 chapter mungkin kayak 3 hari 4 harian aku selesai kaca buku ini I don't know so ya aku bakal mulai baca ini dan ini bener-bener bakalan jadi spoiler video banget jadi kalau kalian yang belum baca please jangan nonton kalau gak mau dikasih spoiler tapi kalau kalian udah baca dan pengen lihat reaksi aku gimana baca ini langsung aja nonton karena ini bakalan jadi video spoiler banget seperti reading vlog aku di aku terseris so ya iiii aku udah bener-bener gak sama baca buku ini so hello this is the next day karena semalem aku face timing sama temen-temen aku jadi kita kayak ada deep talk kayak gitu dan tapi aku berhasil baca sampai kayak satu chapter guys so ya wait jadi ternyata si kelompok assassin ini dia tuh kayak secret society ini i think i like selling very much karena dia kayak aku udah suka banget kalo karakter cewek itu tuh dibikin kuat gitu loh karakternya pribadinya tuh dibikin kuat gitu loh gak yang menye-menye gitu aku seneng banget so ya kayaknya aku suka banget sama si Sally ya wait 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 what 2 bulan 3 hari berikutnya mereka malah ada misi ke Dead Island untuk nemuin si Kapten Pirates so how about Ben's body terus misi dia ngambil mayatnya si Ben kok gak disanjung what the heck oh my god ini kenapa malah misi yang baru lagi oh my god udah nah jadi ada tiga assassin yang udah ternyata ada lagi tiga assassin yang mati di tangannya si Pirates ini gitu loh makanya dia sama si Sam ini dikirim ke Dead Island untuk membalas dendam i don't know tapi ternyata dia berhasil bawa balik si tubuhnya Ben that's good that's a good thing so jadi ternyata para assassin ini ternyata diburu ya ternyata diburu oleh berbagai macam karena dia kan apa sih komplotan atau kelompok rahasia gitu kali ya si assassin ini mungkin ditakutin banyak orang gitu makanya kayak diburu gitu dan udah ada tiga assassin tubuh assassin yang udah mati gitu ditemukan jadi mereka kayak mau malas dan damai memang oh my god serena nih savage banget ya dia kayak kayak gak peduli dia menurut kayak jail almost menurut kayak hehehe 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 she's don't care gitu loh kayak gak peduli banget yang jelas anu banget sih dia apa ya itu tadi savage sih ku rasa bener-bener oh my god i like her oke dah jam 9 malam dan aku udah sampe di halaman 65 itu di chapter sembilanan dan ini bener-bener lagi intens banget jadi jadi pertamanya tuh jadi ternyata mereka ini dikirim untuk kayak beli slaves gitu beli budak dari si Captain Pirates ini si Lord Pirates ini dan setelah si Selena sama si Sam ini ngeliat bagaimana mereka memperlakukan si budak-budak itu terus kayak budak itu tuh kayak kayak di tahan gak ditahan ya kayak ditaruh di salah satu di warehouse yang bener-bener gak layak banget si Selena ini jadi kayak no dia harus mebasin si budak ini jadi aku pertama itu kayak what kenapa kamu jadi masalah kayak gitu dan ternyata aku rasa itu salah satu hal terbaik yang bisa mereka lakukan untuk pembebasan para pembudak I don't know tapi akhirnya Sam tahu dan Sam juga kayak punya teori gitu dia agak curiga kenapa sih pemimpin mereka itu nguruh mereka berdua terutama mereka berdua karena mereka kayak ee top tier gitu ya dari di di apa namanya di assassin guild ini mereka top tier gitu kenapa kalau cuman beli slaves aja harus kirim mereka berdua gitu yang jelas-jelas mereka gak akur dan mereka list teratas gitu dari assassin ini gitu dan aku jadi curiga gitu loh apa karena memang niatannya untuk pembebasan slaves itu sih pertamanya yang teori itu sih atau mungkin ada yang lebih jauh dari itu tapi sekarang lagi berantakan karena ternyata si Lord Pirates ini ketahuan dan ini dia lagi agak intense sama si Selena lagi agak pertarungan kayak gitu dan oh my god Selena i like her so much hello so this is the next day ini hari ke hari ketiga aku baca ini dan aku udah sampai di halaman 116 ini udah selesai chapter 2 maksudnya bagian 2 jadi kan ini untuk buku ini jadi bagi-bagi gitu ya per episode maybe karena ini perjalanan dia gitu ya dan ternyata dia sama Sam tuh dihukum sama si ketuanya ketua assassin guild ini jadi dia lagi kayak disuruh pergi ke salah satu guru atau master assassin gitu dan ini jadi kayak perjalanan Selena menuju ke tempat itu dan chapter kedua ini jadi kayak chapter favorit aku karena dia ini ketemu sama Irene jadi Irene tuh kayak dia punya kekuatan magic untuk healer kayak gitu dan disitu dia kayak nyelamatin Irene gitu ya gitu lah dan dari chapter ini juga aku bener-bener tau kalau dia tuh bener-bener troublemaker asli Selena ini bener-bener troublemaker dia ini bener-bener kayak jiwa dia untuk bertarung itu tuh tinggi banget apa namanya bener-bener kayak dia tuh bener-bener kayak troublemaker banget dia trouble seeker sih lebih tepatnya dia kayak sampai kayak sakingnya dia tuh pengen pengen melakukan sesuatu gitu ya pengen apa sih fight kayak gitu dia terus sampai keluar dari apa-apa penginapan dia tuh mau cari masalah gitu dan akhirnya dia malah nyelamatin si Irene ini gitu so bener-bener kayak oh my god yes bener-bener savage banget dia bener-bener kayak bener-bener itu tadi troublemaker dia bener-bener Selena ini troublemaker dan aku bener-bener suka banget sama dia dia bener-bener kayak aku tuh sampe ngebayangin gimana cara dia berkat namanya asasin ya kita tau asasin tuh gimana yang namanya asasin tuh dia oh my god she is so badass dia bener-bener badass banget dan aku bener-bener suka banget sama dia bener-bener kayak oh my god dan the fact that she is has a kind heart is so unbelievable jadi dia bener-bener baik banget dia bener-bener kayak bener-bener itu tadi kind dia bener-bener kayak nyelamatin Irene bener-bener kayak kayak ngasih Irene apa namanya semangat lagi untuk apa namanya kayak mengejar mimpinya si Irene gitu untuk jadi healer terhebat gitu untuk belajar healing gitu di salah satu sekolah magic i don't know jadi kayak gitu dan bener-bener kayak di luar dugaan dan aku bener-bener suka banget sama Selena dan seperti yang aku bilang tadi chapter ini jadi chapter favorite aku so far jadi chapter kedua ini the assassin and the healer judulnya untuk chapter kedua so aku bakal lanjut baca aku bener-bener gak salah hello after so many days aku lagi minum di kami oke aku tinggal dikit lagi udah sampai di halaman 251 udah sampai di bagian ke berapa nih 4 udah sampai bagian 4 dan ya udah sampai bagian 4 tinggal satu bagian lagi dan satu hal aku agak sedikit gimana gitu ya sama si personality nya si Selena di sini nih terutama di bagian ketiga ketiga waktu dia ke mana namanya ke salah satu asasin itu di desert itu di gun itu dia tuh kayak mikirin dia tuh terlalu mikirin kayak reputasi dia gitu loh yang aku sampe bingung what reputation gitu sampe bener-bener bikin dia arogan baga-bagaan nah itu dia lah kenapa dia selalu apa sih namanya nyari-nyari masalah tuh karena dia berpikir dia punya reputasi gitu loh dan itu yang bikin dia arogan dan terlalu sering nyari masalah gitu aku sebenernya gak suka disitu sih kenapa dia terlalu begitu gitu mungkin karena dia masih remaja atau apa I don't know dan juga ada sudah ada benih-benih cinta antara dia dan Sam terutama dia sih dia tuh udah kayak sering mikirin Sam kayak gitu dan ada juga satu apa nih ya satu scene dimana dia cemburu sama si wanita penghibur gitu yang sering dipanggil sama apa namanya tempat dia berlatih gitu tempat dia berlatih berlatih maksudnya di alirannya dia aliran dia what the heck apa sih nih namanya gitu loh tempat dia nih apa sih namanya kip ya heidah aku gak tau apa yang aku baca intinya yang sering dateng ke kastil mereka gitu loh wanita penghibur dia tuh agak agak cemburu gitu dan itu bener-bener lucu banget dan bener-bener kayak dia ternyata sudah apa namanya kayak kesan dia ke Sam tuh kayak udah berubah gitu dan itu tuh lucu banget sih tapi you know lah aku kayaknya udah tau kalo si Sam tuh bakalan mati tapi gak tau di buku keberapa yang jelas di buku ini aku gak tau sih dan sekarang dia lagi ada misi yang dikasih sama si Arobin tentang apa namanya tuh jadi kayak ada per perjanjian tentang slavery kayak gitu dia tuh si Arobin tuh kayak mau dia tuh menggagalkan itu kayak gitu loh Soho ya ini misi dia selanjutnya dan dan dia ni suka banget barang-barang mewah tau gak sih Selenani aku lucu banget aku pertamanya gak nganggep kalo dia tuh kayak gitu gitu pribadinya tapi ternyata dia cewek seperti itu dan aku kayak hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm tapi gak peselagi dia the best assassin all the time no problem sih cuman kayak diluar dugaanku gitu sebelum aku bacanya aku bener-bener kayak sama sekali gak tau dia tuh pribadi yang karakter seperti apa dan ternyata dia yang karakter kayak gitu Aku tuh kayak sedikit kecewa gitu di luar ekspektasi sih lebih tepatnya. Hai, so aku udah sampe di halaman 312 and finally, finally he said it. Finally dia bilang kalo dia tuh cinta sama si Selena dan sumpah walaupun si connya tuh tidak mendukung karena mereka lagi spying dan mereka lagi di sewer, mereka lagi digorong-gorong, lagi mematah-matahi tapi bener-bener kayak oh my god dan sumpah tapi kok ini ya sedih ya soalnya dia tuh mau pergi gitu loh dia mau pergi di akhir bulan bener-bener kayak selamanya dia pergi dan gak dan si Selena tuh kayak nahan don't go tapi kayak si Sam tuh bilang apa ya apa alasannya supaya gak pergi kayak gitu dan Selena tuh bener-bener jengkel 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 dan akhirnya Sam bener-bener kayak udah jengkel juga dia akhirnya mukapin kalo dia tuh sebenernya udah lama banget cinta sama si Selena udah bertahun-tahun malahan dan tau kalo Selena tuh bakal milih si Arrobin daripada dia but Selena juga di akhirnya bener-bener kayak marah-marah gitu you are a dumb idiot, you are a moron, and, 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 and a dumb idiot you are a dumb idiot, because I hate you, and then she kills him, oh my god tapi aku sebenernya sedih sih karena kan aku udah baca beberapa spoiler kalo Selena tuh kan akhirnya mati ya dia ya akhirnya kan rewas kayak gitu tapi gak tau di buku beberapa tapi bener-bener kayak ini bikin sedih sih menurut gue amat aku gak takut agak seneng agak sedih beli-beli campur aduk dan oh my god aku bener-bener kayak gak sabar buat next chapter tapi aku bakalan kasih update selanjutnya oh my god I'm happy but sad at the same time I don't know oh my god hi so nih udah hari berikutnya dan aku udah sampe di halaman 353 udah di bagian terakhir di chapter 2 dan bener-bener si Arrobin itu tuh sesuai sama perkiraan aku bener-bener sesuai sama dunggakan aku he is such a jerk I hate him oh my god aku udah berjengkel banget sama dia dia tuh sengaja banget tau gak nyakitin si Selena bener-bener kayak are you kidding me dia tuh entah kenapa gara-gara waktu Selena ngehyanatin dia kan waktu pembebasan slaves gitu para pebudak gitu di bagian pertama bener-bener kayak dia tuh jadi kayak jahat banget gitu loh sama si Selena bener-bener kayak ih kurang hajar banget dan akhirnya Selena keluar dari kitnya dia keluar dari persatuan itu keluar dari kastilnya si asasin dia juga bayar utangnya si Sam jadi Sam jadi free man dan si Selena juga jadi free man bener-bener udah nggak di bawah namanya si Arrobin lagi tapi ini mereka lagi pada kesusahan dan ini aku bener-bener kayak males banget baca baca buat selanjutnya karena mereka tuh mau memulai hidup baru tapi bener-bener kayak nggak bisa lepas gitu dari Arrobin jadi kayak nggak bisa apa ya nggak belum bisa bebas gitu so bener-bener kayak mereka lagi kesusahan banget dan salah satu cara untuk keluar dari kesusahan itu dengan cara menempatkan restu untuk keluar dari guilt asasin guilt itu dari Arrobin supaya kayaknya sih dikasih dibikin rumor sih tentang mereka makanya mereka nggak ada yang nge-hire kayak gitu nggak ada yang pakai mereka buat apa namanya bener-bener mereka yang nggak ada nge-hire mereka orang-orang so jadi Selena sama Sam tuh menduga itu karena si Arrobin gitu makanya mereka lagi mau minta restu supaya inolah nggak ada rumor jelek tentang mereka makanya aku lagi males banget karena itu bener-bener bagian yang aku cengkel banget mereka harus berufusan lagi sama si Arrobin bener-bener Arrobin aku cengkel banget sama gitu bener-bener semalam tuh kayak aku tuh oh my god langsung berhenti baca gitu langsung selesai itu tuh langsung ya aku harus selesaiin ini sedikit lagi pokoknya besok harus selesai sooo oh my god sumpah si Arrobin tuh komplekated banget biasa-bisanya dia bilang cinta sama selena ah padahal itu udah banyak banget bohong oke ah this is so sad aku udah sampai di halaman 400 dan sam sam is dead dia tewas ah karena begitu bodohnya aku kayak oh my god mereka tuh udah tau betul kok mereka tuh nggak bisa ngadepin si Farhan Farhan i don't know Farhan sendirian gitu loh why wah kayak Farhan bener-bener kayak are you kidding me kayak mereka tuh udah tau kok Farhan tuh betapa kuatnya Farhan tapi kenapa dia tuh si Sam tuh kayak nyayal gitu mau sendirian ngadepin Farhan sampe oh my god tapi entah kenapa ya aku bener-bener kayak emosional sama dia kayak buku ini nih kurang banget sih emosiku kayak nggak nyatu gitu jadi kayak i don't know kayak terlalu ketebak gitu loh terlalu ketebak maybe karena aku udah tau spoilernya aku juga nggak tau tapi aku rasa itu deh karena aku udah tau beberapa spoiler dan itu tuh bener-bener kayak ternyata tau spoiler tuh bener-bener kayak ngancurin semuanya jadi aku sama sekali emosiku tuh kurang banget sama scene-scene disini tapi yang jelas ini aku lagi jengkel banget sama si Sam sama si Sam sendiri sama si Selena juga jengkel banget kenapa gitu loh dia tuh udah tau tapi kenapa tetep-tep aja mau iiakan gitu terus sama Robin sumpah aku nggak tau maybe dia dibalik semua ini maybe dia dibalik semua ini maybe aku menduga dia dibalik semua ini karena kan waktu Sam dapet apa namanya dapet kerjaan ini dia tuh nggak tau siapa yang nge-hire dia bener-bener nggak tau dan semua orang tau gitu nggak mungkin dia mereka ngalahin si Farhan itu cuma berdua gitu aku rasa bener-bener dibalik semua ini tuh aku menebak pas si Arobin dan I know it pasti dia pasti dia no 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 wait 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 kok si Arobin sama temen-temen Assassin yang lain kok bikin rencana untuk nyerang si Farhan sama Jane oh my god no 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 mereka bikin rencana untuk nyerang balik gitu maybe balas dendang karena kematian Sam i don't know but mereka ngerencana nyerang ah jangan keep her eyes close and her breathing study as they walk down in her bed in the door siapa master is one of the danger of looking of the SSM striding toward her bed smile him as he stood over her watching saw his own fingers as they struck through her hair and along her cheek sumpah aku bingung banget sama si Arobin dia ini bener-bener kayak cinta dia kan kemarin sumpah bilang kalo I love you gitu sama si Selena cuman dia tuh gak cuman kita udah gak ngerti dia ini cinta sama si Selena ini sebagai seorang ayah sebagai seorang apa ya ketua asasin atau sebagai seorang lover dia tuh bener-bener gak jelas tau gak tapi aduh Arobin ini bener-bener gak jelas dan gimana dia dia ngecewain si Selena ngancurin hidup Selena kayak menghianati Selena semuanya tuh kayak ini tuh alasannya karena Selena milih Sam bingung banget sama si Arobin bener-bener bingung jangan bilang ini dia ngorbanin diri buat Selena lagi aduh no oh my god no oke dia belanja belanja dia berencana bersendam karena Arobin dan temen-temen aslinya dia kan gak ngajak si Selena ya karena Selena dikunci di rumahnya yang lama di kamarnya yang lama jadi dia kayak mempersepkan diri dan dia keluar dia kayak kabur gitu so aku gak tau deh kayaknya aduh ini bakalan bener-bener kayak titik akhir dari segalanya oh my god i think it's gonna be so so screw what? 1 versus 20 oh my god dia sendirian dan ayo jadi media bodoh banget si Selena kenapa dia tuh gak mau gak mau sabar gitu kan karena Arobin udah punya rencana maybe kenapa dia sendirian dan dia tau bet betapa Jane sama keveran itu tuh dia jaga ketat gitu sama segala macem oh my god oh my god she is such a dumbass dia bener-bener bodoh banget okay Jane is down Jane is down dia udah melempar pisau ke lehernya Jane ya okay Jane mati tinggal sifaran oke oke jebakan dan mereka punya asap yang melumpuhkan aku rasa I don't know semuanya udah siap-siap berberkaya dan oh my god oh my god tuh kan dia tau the open window it's the open window and masks were all part of plan bener-bener kaya bener-bener kaya dia tuh jatuh di semua rencananya bener-bener jebakan si Farhan bener-bener kaya sumpah dia tuh terowang perjanjian oke perjanjian ah jadi Farhan tuh udah kayak bikin rencana ngebunuh si Cam eh Cam ngebunuh si Sam terus Selena ngebunuh si Jane si Farhan naik apa si Farhan ngambil posisi Jane terus nyerahin si Selena ke ke raja mereka what is happening I don't get it dan sekarang pertanyaanya siapa yang ngehianatin Arobin siapa yang ngehianatin mereka semua siapa oke dia ditahan di dungeon kerajaan oh my god dan dia itu disalahkan atas kematiannya si Jane jadi dia lagi lagi nunggu execution entah akan ditantu atau dipenggal kepalanya sama king sama si raja oh my god what is happening siapa kingnya dan siapa Selena oh my god wait dia berasal dari teresan jadi teresan jadi teresan itu tanah magic yang dibantai habis sama seseorang dan itu adalah kalau dari kalimat ini itu adalah king yang Adarlan yang sekarang yang sekarang mau jatuhin hukuman buat si Selena oh my god what is happening oh my god i am so sad sumpah sedih banget dan aku mewe jadi semuanya arobin yang ngerencanain guys semuanya arobin yang ngerencanain dan dia cuman di maju ngeliat keretanya Selena ngebawa dia ke perbudakan main tambang pertamangan dan alasan dia ngelakuinnya cuma satu because i don't like sharing my belongings oh my god dan semua itu karena di si Selena milih Sam dan dia gak suka itu jadi ternyata dia mencinta sama Selena but why this is all sad oh my god aku bener-bener kayak oke memang pertama aku gak duka si arobin tapi bener-bener kayak gak nyangka gitu loh dan semua itu tuh cuman karena dia gak mau berbagi gitu dan tragis banget si Sam oh my god oh my god berarti dia tuh cinta bener-bener kayak cinta banget sampai oh my god and the king who is he? oke that is the end ternyata semuanya karena arobin semuanya semuanya kunci dari semuanya adalah arobin yes arobin oke selesai oke akhirnya selesai oke temen-temen dan aku mulai ini kan dari tanggal 1 sebenernya cuma disini aku selesai 2 dan sekarang udah tanggal 19 kayak 19 hari aku bisa selesai ini karena banyak banget hal yang harus aku kerjakan karena kemarin juga aku beberapa hari tuh kayak reading slum kayak gitu jadi aku sama sekali gak ada semangat untuk baca dan akhirnya aku selesaiin juga ini dalam berapa hari? 19 hari untuk keseluruhan aku kasih ini 3 dari 5 bintang temen-temen karena karena ini novela ya jadi ya gitu lah gimana ya karena kan perjalanan dia selama masih di kelompok assassin ini gitu jadi bener-bener kayak jadi aku tau dia ini sisi lana ini tipenya seperti apa dia karpernya seperti apa terus apa yang terjadi sama dia sebelum kita loncat ke throne of glass dan ya aku sedikit agak gimana ya aku gak begitu gimana ya 50-50 sih seperti biasa aku 50-50 sama buku ini tapi di akhirnya itu malahan banyak banyak pertanyaan makanya kita sekarang harus lompat langsung ke buku yang pertama throne of glass sebenernya kayak banyak banyak pertanyaan dari buku ini bener-bener kayak bikin aku gak sabar banget buat baca throne of glass ya itu tadi rangkaian reading book aku reading book aku dan bener-bener ini spoiler alert banget jadi ya itu tadi reaksi aku baca buku ini dan aku sekarang mau baca buku yang pertama throne of glass dan aku juga bakal bikin reading vlognya dan lagi-lagi itu akan jadi spoiler alert banget saya hope you enjoy and see you next time maybe bye 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 bye